karena kalau dibersihkan akan bocor kembali lumayan panjang kita potong setengah saya sudah membongkar mata jet ini paralon yang di dalam sumur jadi kenapa air jet pump bisa ngempos salah satunya ini banyak lumpur di dalam paralon ini banyak lumpur ini salah satu penyebab air empos ini yang jadi penyebab sering mancing itu di tesson clap di tesson clap ini banyak lumpur nanti kita akan ganti jadi teman teman nanti usahakan jangan dibersihkan kalau untuk bagian clap ganti dengan yang baru saja karena kalau dibersihkan akan bocor kembali dan jadi yang kedua ini mata jet nah di mata jet ini ada sumbatan sehingga jet pump ngempos oke kita bongkar terlebih dahulu teman teman ya disini saya menggunakan kunci pipa ukuran 12 in teman teman sini teman teman ini karena tersumbat ada kotoran seperti ini sehingga jet pump sering ngempos nanti untuk bagian sini dibersihkan saja teman teman gak usah diganti seperti ini teman teman makanya ngempos ini oke nanti untuk ini kita bersihkan terlebih dahulu sekarang saya sudah membersihkan suling suling dan mata jet bersihkan seperti ini ya teman teman kalau yang tadi kan kotor banget dan yang bagian sini juga sudah saya bersihkan seperti ini makanya kondisinya harus benar benar steril atau bersih seperti ini ya teman teman oke sekarang kita mau merakit kembali pertama teman teman kasih cell tip dulu bagian sulingnya meskipun disini sudah ada ring ring karet kita tambah cell tip saja biar lebih safety lebih aman tidak bocor selanjutnya selanjutnya kita pasang suling ini ke sini seperti ini oke kita kencangkan sulingnya oke kita kencangkan untuk selanjutnya selanjutnya pemasangan kelep karena tadi yang saya bilang harus diganti dengan yang baru untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kalau memakai tusen clap bekas makanya kita ganti dengan yang baru teman teman dan untuk cara pemasangannya di tusen clap biasanya ada arah tanda panah ini ini untuk arah ke atas teman teman tanda panahnya ke atas atau apabila tidak ada tanda panah seperti ini kita coba tekan dari sini kalau dia ditekan begini berarti ini untuk bawah kalau bisa ditekan ini berarti untuk bawah derat ini kalau tidak bisa ditekan derat ini seperti ini berarti untuk atas oke kita pasang terlebih dahulu teman teman oke untuk pemasangannya teman teman ya pemasangan tusen clap kita kencangkan benar benar kencang ya teman teman agar tidak terjadi kebocoran di saat terpasang oke bila sudah dirasa kencang seperti ini teman teman untuk bagian bawah untuk bagian bawah clap itu teman teman dibuat seperti ini teman teman dibuat saringan seperti ini untuk menghindari pasir supaya tidak terisap seperti ini teman teman ya dibikin saringan oke kita pasang terlebih dahulu teman teman sampai jumpa di episode hai 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 nih teman-teman bentuknya ya ini ini untuk bagian atas bagian atas dan ini Hai kebawah seperti ini teman-teman Hai Oke mungkin tutorialnya cukup sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami Hai jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai